Intro Sejak rezim Sintayong berkuasa, salah satu hal yang sangat ditekankan adalah soal pola makan sehat. Sintayong sangat disiplin dalam mengatur ketat pola makan. Gorengan dan makanan bersantan diharamkan. Setiap hari, pemain diminta mengirim gambar makanan di rumah. Memastikan para pemain memiliki pola makan yang sehat. Pas KTC Timnas Senior bubar, beberapa pemain Timnas Senior memposting kegiatan kulineran dengan menu yang diharamkan Sintayong. Hujatan netizen datang, pemain Timnas dianggap tidak profesional, tidak layak menjadi duta bangsa yang dibiayai oleh uang rakyat. Netizen pun meminta pemain-pemain tersebut tak perlu dipanggil Timnas lagi. Pola makan yang baik dan sehat tentunya menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan untuk pemain sepak bola. Bahkan, para pemain top Eropa sudah terbiasa menjaga pola makannya. Namun di Indonesia, pola makan ideal atlet itu rasanya sulit untuk bisa dilakukan para pemain sepak bola dan atlet di Indonesia. Alasan utama mengapa pesepak bola Indonesia sulit menerapkan pola makan sehat adalah sebagai berikut. Impian yang kecil. Di suatu vlog, coach Simon McMurray pernah bercerita pengalamannya menjadi juri sebuah event audis. Pada sesi psikologi, pemain muda diminta untuk menceritakan impian sepak bolanya dalam sebuah poster. Simon Schott, tidak satupun pemain muda Indonesia yang punya mimpi untuk main di Liga Eropa, apalagi main di Liga Champion. Makan sehat, nggak langsung begini. Mindset yang paling sulit dihilangkan adalah tidak ada hubungan langsung antara pola makan sehat dengan skor pertandingan. Lihat tuh klub itu, pemain tiap hari jajan, tapi menang terus. Keluh salah seorang pemain muda, ini adalah bias cara berpikir yang menyesatkan. Tekanan lingkungan sosial. Di suatu kesempatan, kolega saya pemain asing di Liga 1 pernah kaget melihat ruang makan kosong saat jam makan malam. Sepi dan melompong. Tidak satupun pemain lokal menunjukkan batang hidungnya. Makanan bergizi yang disiapkan dokter tim hanya disantap pemain asing. Seragam komersialisasi. Sepak bola masa kini erat dengan komersialisasi. Itu membuat banyaknya produk makanan tak sehat yang menggunakan model pesepak bola sebagai bintang iklannya. Makanan tak sehat ini misalnya mengandung pengawet, proses kimiawi, pewarna makanan, dan seterusnya. Memang, tidak semua pesepak bola mengkonsumsi produk yang dibintanginya. Ryuji Utomo tidak mungkin makan mie instan di keseharianya. Demikian juga Cristiano Ronaldo. Nggak bakal makan ayam goreng tepung. Hanya saja efek iklan itu tetap menyeramkan. Bayangkan pemain jili sejak bocah sudah dibombardir oleh iklan makanan tak sehat yang dibintangi oleh idola mereka.